Selama invasi berlangsung, Ukraina diketahui kerap kali menerima bantuan senjata dari negara barat, baik itu Amerika Serikat, Perancis, ataupun Inggris. Namun rupanya sejumlah senjata yang dikirimkan barat ke Ukraina justru tak benar-benar digunakan. Dari investigasi yang dilakukan, ditemukan beberapa senjata dari barat tersebut justru dijual bebas di Darknet. Berdasarkan investigasi yang dilakukan media Rusia RT.com, ditemukan beberapa senjata kiriman Inggris berupa misil anti-tank yang ada di situs Darknet. Darknet sendiri merupakan web gelap yang hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Konten ini biasanya berhubungan dengan layanan transaksi ilegal seperti narkoba, peretasan, pencucian uang, sampai untuk penyewaan pembunuh bayaran. Dalam laman Darknet tersebut, media Rusia menemukan misil anti-tank Inggris yang dijual 15 ribu dolar atau sekira 200 juta rupiah. Harga misil anti-tank buatan Inggris ini dijual secara resmi dengan harga 400 juta rupiah. Selain senjata buatan Inggris, didapati juga drone hantu buatan Amerika Serikat yang dijual puluhan juta rupiah. Tim investigasi tersebut juga menemukan adanya tambahan jasa penyelundupan senjata dari Ukraina ke Polandia. Temuan ini lantas memperkuat dugaan bahwa para penyelundup senjata mempunyai koneksi dengan penjaga perbatasan Polandia-Ukraina. Pada bulan Juni 2022, Kepala Polisi Internasional Jardin Stag juga telah memperingatkan akan adanya potensi senjata bantuan negara barat yang dijual secara bebas di pasar gelap. Stag mengatakan jual-beli senjata ini tidak hanya terbatas pada negara tetangga, namun ada kemungkinan dijual antarbenua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!